Pemirsa seorang pria menipu sejumlah pria di kota Bandung dengan memasang foto wanita cantik di aplikasi media sosial. Pelaku merayu korban untuk diajak kencan. Korban terlena bahkan rela memberikan uang hingga ratusan juta rupiah. Pria ini ditangkap di Garut, Jawa Barat setelah menipu korbannya seorang pria ratusan juta rupiah. Modusnya mengajak kenalan para lelaki di media sosial Facebook menggunakan akun palsu wanita cantik yang dibuatnya. Untuk meyakinkan korban, pelaku mencuri foto dan video seorang model cantik di TikTok lalu mengajak korbannya berkenalan dan bertukar nomor handphone pribadi. Pria 40 tahun ini juga merayu korban untuk mentransfer uang hingga 250 juta rupiah ke nomor rekening istri pelaku yang memiliki nama yang sama dengan sang model. Korban baru menyadari telah ditipu karena berulang kali pelaku selalu menolak ajakan video call atau bertemu. Deka tersebut menggunakan rekening istrinya yang inisialnya hampir mirip-mirip pelaku yang seolah-olah model yang ada di Facebook. Dengan inisial RH dan SH ini. Nah sehingga dengan melihat namanya hampir sama, korban terpengaruh, terguduk, kemudian terjadilah transaksi-transaksi kurang lebih 3 kali ya. 3 kali transaksi dengan nominal 250 juta. Uang ratusan juta rupiah digunakan pelaku untuk foya-foya dan judi. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno melaporkan. Pemirsa seorang wanita pemandu lagu ditemukan tewas di kamar kos di Ponorogo, Jawa Tibur. Sebelumnya janda asal Sukabumi ini mengeluh sakit perut. Menggunakan APD lengkap, petugas pengevakuasi jasad seorang wanita pemandu lagu yang tewas di kamar kosnya di Jalan Merbabu, Ponorogo, Jawa Timur. Sebelum ditemukan tewas, jasad wanita asal Sukabumi Jawa Barat ini mengeluh sakit perut selama 2 hari. Korban sempat perubat ke seorang mantri, namun akhirnya tak tertolong. Saat kondisi kritis, rekan korban juga sempat menghubungi petugas kepolisian. Namun saat petugas mendatangi lokasi, korban sudah meninggal. Tim minafis yang melakukan OOTKP tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Pada kasus ini, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi. Korban ini sebelumnya sakit asam lambung. Di situ dia berubat ke mantri, diberi obat, dan cuma 2 kali minum. Ini sudah meninggal. Jasad korban dimakamkan di TPU terdekat. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subokhi melaporkan. Ya, kami segedap tim sergap mengucapkan selamat hari Bayangkara ke-75. Sukses untuk transformasi Polri yang presisi dalam melindungi keamanan warga. Yang pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal sergap investigasi edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker jaga kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih telah menonton!